Hai jadi langkah pertama ketika kita ingin membuat pasta daun pandan dari saya pakai pandan wangi aja ya bukan pandan suci jadi ini kita potong-potong dulu dan pandannya Hai memudahkan memudahkan nanti ketika untuk menghancurkan ya saja ketika satu gini aja tak potong-potong setelah itu kita nak habis dipotong-potong nanti semuanya selesai kemudian kita cuci pakai air matangnya bersih setelah itu kita pakai air matang ya Jadi kalau pakai air matang saya sarankan kalau eh bisa pakai air matang bisa pakai air mentah kalau pakai air matang kita bisa simpen pasta pandan ini nanti di kulkas nanti kita hampir nanti kita review ya untuk buat pasta pandan 3-4 hari setelah ini kita buat dulu pewarna tempat dan eh udah selesai ya Nah disini nanti kita cuci bersih nah kita cuci bersih dulu ya selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita blender daun pandanya kemudian saya pakai air matang ini disini ukuran saya buat pakai ukuran 200 ml ya ya kira-kira aja supaya untuk mempermudah pemproses blendernya kemudian kita saring ya selamat menikmati jadi kalau pakai pewarna daun pandan ini ini alami ya untuk kita buat seperti buat makanan kayak gitu bisa untuk buat tape ketan hijau buat klepon atau buat puding warna-warna hijau ini alami ya ini bisa disiman di kulkas diendapkan siman di kulkas ya jadinya udah jadi di kulkas di kulkas selamat menikmati